Intro Selamat pagi, Adiaksa TV melaporkan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-59 tahun 2019 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-19 tahun 2019 di wilayah Sumatera Utara. Kejah tisu gelar donor darah dan deteksi dini kanker cervix lewat tes IVA. Masih dalam rangkaian acara memeriahkan Hari Bakti Adiaksa yang ke-59 dan Hari Ulang Tahun ke-19 Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan IA di wilayah Sumut menggelar acara donor darah dan deteksi dini kanker cervix lewat tes IVA atau Inspeksi Visual Asam Asetat di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Ahana Sution pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019. Ketua Panitia HBA Kejah tisu, Bapak Firdaus SHMH yang diwakili oleh Koordinator Acara Donor Darah Bapak Adung Sutrangono, Koordinator Pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan bahwa donor darah selain bermanfaat bagi kesehatan, darah yang kita donorkan juga sangat berharga bagi orang yang sangat membutuhkan. Acara donor darah diikuti oleh ibu-ibu IA di wilayah Sumut, para jaksa dan pegawai di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ibu, selamat pagi. Apa yang menjadi harapan ibu untuk acara kegiatan donor darah hari ini? Harapannya donor darah ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan darah. Semoga bermanfaat lah untuk orang-orang yang membutuhkan sehingga kegiatan kita ini ada manfaatnya untuk hari Bakti Adi Yaksa ya. Khusus untuk tes IVA, menurut Dr. Hartati Emkes, salah seorang dokter yang melakukan pemeriksaan, tes IVA tidak seperti pap smear yang mungkin lebih dikenal. Tes IVA adalah pemeriksaan leherahim yang juga bisa digunakan sebagai pendeteksi pertama. Jika dibandingkan dengan pap smear, tes IVA jenderung lebih murah karena pemeriksaan dan hasil diolah langsung tanpa harus menunggu hasil laboratorium. Tes IVA disarankan kepada ibu-ibu yang sudah menikah, bukan kepada wanita yang belum menikah. Dan hasilnya akan kita rahasiakan hanya antara dokter dan pasien yang diberitahu. Demikian Adi Yaksa TV melaporkan, sampai jumpa.